selamat menikmati atau Ambu Ane udah pada tau beritanya kan nah sebelum kita bahas kita ngopi dulu teman-teman semua ya kopi Gayo Aceh Bismillah nah menurut kalian tindakan Ambu Ane atau Bupati Purwakarta ini intoleran atau toleran pasti kebanyakan intoleran tunggu dulu sebelum kita mengatakan tindakan ini intoleran coba di cek dulu dipelajari, di cek beritanya karena yang saya pahami teman-teman semua penyegelan itu dilakukan setelah ada diskusi disana dengan tokoh kerukuran beragama antarumat beragama ada orang muslimnya, ada non muslimnya, ada beberapa ormas jadi penyegelan ini hasil musyawarah bukan atas kesewenang-wenangan pemerintah itu yang saya pahami nah jadi kalau dikatakan umat islam ini intoleran terutama Bupati Purwakarta itu menurut saya kurang pas karena kalau intoleran ya harusnya gak ada gereja ya ya kalau dikatakan intoleran ya kita kan di Indonesia negara mayoritas muslim loh 200 juta lebih kalau muslim ini ya kalau umat islam ini gak intoleran kalau intoleran itu gak ada gereja harusnya ya dan ada satu berita menarik yang disampaikan oleh Pak Pak Yusuf Kala ya dulu mantan wakil presiden ya beliau itu ya pernah jadi mantan wakil presiden ya tapi ini berita lama sih 2013 sebetulnya beritanya beliau mengatakan begini bahwa pertumbuhan gereja di Indonesia itu 130% loh pertumbuhannya bukan bukan jumlahnya ya kalau tentulah masjid dengan gereja banyak kan masjid orang mayoritas muslim pertumbuhan gereja itu tahun 2013 20 tahun terakhir ya sampai 2013 itu 130% sementara masjid pertumbuhannya hanya 63% jauh kalah dibandingkan gereja jadi tidak bisa disebut intoleran ya itu menurut saya jadi sebelum kita menyimpulkan dibaca dipelajari sehingga kita tidak salah menyimpulkan terus bagaimana harusnya dipasilitasi enggak kadang-kadang kan yang jadi persoalan itu begini teman-teman semua ketika ada umat islam hidup di mayoritas hidup di mayoritas non muslim misalnya ya tentu ketika dia mereka ingin memberikan ingin mendirikan sebuah masjid ya harus sepersetujuan warga kan dan kita tahu ya bagaimana kondisinya pun sama demikian ketika agama lain ingin menjadikan rumah ibadahnya di lingkungan muslim tentu harus ada harus ada izin nah ketika terjadi apa namanya perselisihan atau perbedaan pendapat maka diselesaikan dengan musyawarah gitu ya jadi kalau yang ditanya apakah semua masjid juga ada izinnya ya kita tanya apakah semua rumah ibadah yang lain juga ada izinnya sebenarnya kita tinggal kita cek aja emang mau ngecek satu-satu gitu ya intinya persoalan ini biarlah aparat yang lebih berwenang yang lebih pau ya bisa memutuskan kita tidak bisa menyimpulkan ini adalah perbuatan intoleran jadi tidak usah dibawa ke ranah-ranah yang lain ya itu teman-teman yang saya pahami jadi sekali lagi mohon ketika ketika kita apa namanya melihat atau mendengar membaca sebuah berita itu mohon dibaca dengan konferensif dibaca seluruhnya biar kita bisa menyimpulkan bahwa ini perbuatannya begini atau begini demikian teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton